Selain menjadi tujuan wisata, kuliner kota Bandung juga selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Seperti yang satu ini, bagi penikmatnya segelas kopi espresso biasa dinikmati dengan cara diminum. Namun apa jadinya jika kopi diolah menjadi saus pada sajian daging iga? Nah, cita rasa dan aroma yang khas di minuman kopi ini memang disukai oleh hampir setiap orang. Tapi bagaimana jika biji kopi dijadikan sebagai bumbu untuk membuat olahan makanan yang lezat? Seperti apa? Yuk ikuti saya. Daging iga menjadi bahan utama menu coffee barbecue beef ribs ini. Yang unik, saus yang digunakan di menu ini adalah penggunaan kopi espresso dan kopi bubuk. Tahapan membuatnya, bawang putih, bawang bombay, jahe, bubuk kopi, kopi espresso, air, saus tomat, garam, merica dan gula merah ditumis secara bersamaan. Setelah saus matang, daging iga direbus dan dibiarkan hingga saus mengental dan meresap ke dalam daging. Iga saus kopi disajikan bersama olahan kentang, sayuran dan bawang bombay goreng. Nah ini ternyata rasanya enak loh. Biasanya kan kalau makan iga itu berlemak serta banyak gajinya. Kadang-kadang ada bau perengus. Nah dari si kopinya ini untuk menghilangkan bau perengus dan digantikan dengan aroma asap dari kopinya. Tentunya menambah cita rasa pada menu makanan ini. Sejatinya, tempat makan yang terletak di Jalan Dayung Sumbi, Kota Bandung ini mengandalkan kopi bagi para pengunjung. Namun, dengan kreasi dan inovasi, hidangan makanan yang disajikan pun diolah dengan bahan dasar kopi. Karena pada dasarnya emang kita kan specialty kopi juga ya. Jadi emang secara brand sendiri kita kopinya emang udah kuat. Jadi kenapa enggak dari kopi itu kita kembangkan menunya tapi enggak cuman beverage aja. Tapi kita coba untuk di menu makanan gitu sih. Sebagian pengunjung pun tertarik dan penasaran dengan menu unik ini. Aneh ya, tapi oke banget karena memang saya penyuka kopi. Aneh, tapi jatohnya jadi penasaran, pengen coba. Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk mencobanya? Dian Pormatasari, Bandung. Terima kasih.